Intro Happy weekend! Nah weekend gini enaknya jalan-jalan, tapi belum gajian. Jata uangnya sisanya 50 ribu doang. Tapi jangan khawatir, karena di Jakarta ada berbagai opsi untuk wisata hemat. Dengan uang 50 ribu saja, salah satunya adalah keragunan. Biar lebih hemat lagi, kita naiknya transportasi publik. Yuk! Saya naik bus Transjakarta dari halte tendean hingga halte ragunan dengan biaya 3.500 rupiah. Ulang perginya berarti biayanya 7.000 rupiah saja ya. Nah biar lebih seru, jalan-jalan kali ini saya tidak sendiri, tetapi bersama sahabat-sahabat saya. Karena lokasi tempat tinggal kami berbeda-beda, kami sepakat untuk langsung bertemu di gerbang masuk Taman Margasatwa Ragunan. Wah, rame banget. Tapi dimana ya teman-teman yang lain nih? Oh iya, dari mana aja? Sorry, sorry telat tadi man. Ayo, let's go! Harga tiket masuk ke Taman Margasatwa Ragunan ini sebesar 4.000 rupiah untuk orang dewasa dan 3.000 rupiah untuk anak-anak. Tapi ada yang perlu diperhatikan nih, yaitu cara membayar tiketnya menggunakan jakar. Kalau belum punya, Anda bisa membelinya di loket depan gerbang masuk ragunan seharga 25.000 rupiah per kartu tanpa saldo. Karena saya dan teman-teman sudah memiliki jakar, kami hanya perlu top-up saldo. Setelah jakar dipindai dan kami berhasil masuk, destinasi pertama kami adalah antri untuk sewa sepeda. Ada dua jenis sepeda yang disewakan di sini, yaitu jenis sepeda single untuk satu orang dan sepeda tandem untuk dua orang. Menyewa sepeda juga di sini harganya cukup terjangkau ya, 10.000 rupiah untuk single. Dan yang tandem ini 15.000 rupiah per jamnya, tapi yang tandem harus kerjasama dengan baik dengan pasangannya untuk mengayu sepedanya ya. Tapi sebenarnya kalau untuk penyewaan sepeda ini menurut saya wajib untuk saya, karena selain mempar muda kita mengelilingi ragunan yang luas ini juga seru. Kita bisa balapan-balapan, ayo! Nah, saat bersepeda kita harus tetap berhati-hati agar tidak menabrak pengunjung lain yang sedang berjalan ya. Apalagi saat akhir pekan pengunjung ragunan sangat ramai. Wah, ini gajah kita bisa melihat langsung. Dan selain melihat langsung ya, kita bisa lihat ada penjelasannya di sini. Gajah Sumatera. Ini ada deskripsinya, kemudian habitatnya, perkembang biakan, makanannya. Jadi ini di sini selain kita bisa melihat, kita bisa juga teredukasi. Wah, lelah juga ya ternyata. Setelah naik sepeda berkeliling melihat berbagai jenis hewan. Saatnya saya dan teman-teman mengisi kembali energi tubuh dengan makan. Kami memilih makan di tikar yang digelar di taman di dalam ragunan. Serasa piknik ya. Nah, biar hemat kita jangan lupa bawa bekal. Tapi tadi sembari mengelilingi ragunan ternyata saya dapat ini nih, gorengannya. Cukup terjangkau 5.000 rupiah, udah dapet 2 gorengan. Ini jangan dihabisi dong. Energi sudah kembali terisi. Kami semangat lagi berkeliling ragunan yang luasnya mencapai 147 hektare ini. Taman Marga Satwa Ragunan dihuni sekitar 2.000 ekor satwa dan ditumbuhi lebih dari 20.000 pohon. Hmm, banyak juga ya. Banyak wisatawan berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan ini karena selain koleksi satwa yang lengkap, harga tiket masuk yang murah, lokasinya juga tidak terlalu jauh dari pusat kota. Oh ya, itu lebih hemat sih. Dekat dari rumah, hemat. Pengeluaran juga tidak banyak. Murah lah, cukup. Untuk kelas menengah ke bawah, itu masih bisa kita kunjungi. Karena apa ya, gak terlalu banyak luar biaya lah, terjangkau. Saat berkeliling, ada yang menarik perhatian kami, yaitu perahu angsa di kolam yang ada di dalam ragunan. Saya pun tertarik untuk berkeliling kolam naik perahu angsa. Kolam ini memiliki luas 2.000 meter persegi dan membentang dari utara ke selatan. Biaya bermain perahu angsa pun masih terjangkau budget kami, yaitu 20.000 rupiah per perahu untuk satu kali putaran. Satu perahu hanya bisa diisi maksimal 2 penumpang ya. Ih, susah. Susah-susah ngayu ya. Ih, kamu aja. Gimana, bisa gak? Ternyata seru juga ya main perahu angsa di sini, tapi saya agak sulit. Jadi, biarkan teman saya yang mengayu. Ah, ditabrak! Eh, tapi jangan lupa foto. Foto, 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 foto. Karena foto gratis di sini, jadi bisa foto sepuasnya. Setelah puas berkeliling naik sepeda, melihat beragam jenis hewan, naik perahu angsa, dan berfotoria, tak terasa hari sudah menjelang sore, kebun binatang ragunan sebentar lagi tutup. Ini informasi yang perlu dicatat ya sebelum Anda berwisata ke ragunan. Taman Margasatwa ini dibuka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Nah, sebelum pulang, saya akan menghitung pengeluaran selama di ragunan. Masih tersisa gak ya untuk ongkos pulang naik bus Transjakarta? Biaya naik bus ke ragunan Rp3.500. Kemudian, biaya tiket masuk ragunan Rp4.000. Kemudian, biaya sewa sepeda saya Rp10.000. Dan, bermain perahu angsa Rp20.000. Jangan lupa, tadi juga saya jajan gorengan seharga Rp5.000. Totalnya Rp42.500. Syukurlah, masih cukup untuk ongkos pulang ya. Liburan akhir pekan tidak harus selalu mahal kan? Kita bisa menghemat biaya melalui berbagai cara, namun liburannya tetap seru, apalagi jika bersama sahabat dan keluarga. Monica Conado, Lasto Ngapebro, Jakarta. Selamat menikmati.